Ya ada aktivitas kita ini cari uang masuk dengan proposal ya. Dan harapannya memang dengan forum dana usaha ini ya dari usahanya kita cari uang masuk untuk mendanai program-program di lembaga dakwah. Karena aktivitas kita di organisasi, di LDK pasti tidak semuanya bisa dibiayai sama universitas. Biaya mereka sedikit dan agenda kita lebih banyak. Pasti kita butuh uang masuk melalui kiat-kiat usaha dari kawan-kawan Fordan. Untuk Fordan ini semua danus seluruh LDF, semua fakultas atau cuma di LDK saja nih pesertanya Yifari? Gabungan ya kayaknya, semua fakultas ya? Tidak satu, bukan pengurus LDK saja kan yang hadir pagi ini? Seluruh fakultas? Seluruh pengurus. Seluruh fakultas. Seluruh fakultas. Yang bersepatah hadir. Oke, hamil. Yang penting itu, karena bidang danus ini kan ada kan semua LDF, semua fakultas? Ada ya? Atau ada yang enggak ada yang? Ada yang bidang danus di LDF? Yang fakultas ekonomi, fakultas yang lain? Ada ya? Rata-rata ada ya? Ada ya? Ada, siap. Oke. Nah harapannya memang dalam sesi ini kita bisa maksimalkan, karena TIK yang diberikan oleh ketua, kayaknya ini lebih karena pertemuan awal banyak teoritis yang abang sakasi, karena tema-tema kontennya memang teori yang diberikan ke abang, nanti kita akan banyak bercerita tentang sedikit banyak tentang teori, motivasinya juga, bagaimana cara menangkap peluang usaha dan menjadi kreatif krenur juga. Izinkan abang untuk bisa menampilkan presentasi. Sudah kelihatan semua? Sudah? Sudah, Pak. Givari, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke, siap. Baik. Kita maksimalkan untuk presentasi, nanti kita banyak lebar, nanti ditanya-jawab. Harapannya nanti kita banyak menangkap, dan abang juga akan tanya kepada teman-teman, sudah kepikiran atau belum? Usaha-usaha yang bisa dikembangin selama di universitas, selama di kampus ya. Saya lihat juga segmentasi mahasiswa UPI ini besar, apalagi juga masyarakat sekitar. Jadi sayang kalau teman-teman tidak menangkap peluang usaha yang ada di sekitar UPI. Jadi tema yang diberikan kepada abang itu how to build your entrepreneurship mindset and be creative kreatif krenur. Izinkan untuk abang presentasi. Nah, karena TIK diberikan oleh ketua banyak teorinya, apa itu wirausaha dan lain-lain, nanti tidak banyak teori yang abang sampaikan. Seperti pengertian wirausahaan itu yang sama-sama kita ketahui, wirausahaan atau entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jadi seorang entrepreneur itu adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jadi untuk jadi entrepreneur itu bukan orang yang ingin hidup di zona nyaman. dia ingin untuk jadi orang yang menerima gaji setiap bulan. Bukan. Seorang entrepreneur adalah orang yang siap dan berani mengambil resiko. Dan untuk membuka usaha dalam semua lika-liku masalah, tantangan akan mereka hadapi. Untuk jadi entrepreneur bukan soal modal, tapi soal keberanian untuk mengambil resiko dalam memulai usaha mereka. Dan juga soal kesempatan. Jadi banyak peluang-peluang usaha itu terbentuk karena ada kesempatan, ada pasarnya. Seperti yang bilang dari awal tadi, karena kita di kampus, total mahasiswa UPI mungkin sudah belasan ribu. Ini peluang yang memang bisa kita nikmati dan kita gali. Saya lihat setiap sholat di masjid UPI itu, ya jangankan orang lain, ya jangankan mahasiswa, masyarakat sekitar saja sudah banyak yang berdagang di depan pinggir jalan UPI itu. Saking banyaknya peluang usaha yang bisa dibentuk di situ. Alangkah baiknya juga kita di Fordan ini, kawan-kawan di LDK dan LDF juga membangun usaha minimal satu per LDF, konsisten selama setahun ini bisa dibangun dan dilaksanakan. Nah, kegiatan berusaha itu dapat dilakukan oleh seorang diri atau berkelompok. Oke, mau sendiri atau berkelompok itu juga bisa dibangun sebuah kegiatan berusaha. Seorang berusaha dalam pikirannya selalu berusaha mencari memanfaat peluang usaha yang dapat memberi keuntungan. Target ujung kita punya usaha yang mencari keuntungan, ya keuntungan kita inginkan dalam model kita di Fordan ini, ya rasa abang kita ingin keuntungan itu salah satunya bisa membayai aktivitas-aktivitas LDF atau LDK, ataupun kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang kita modalisi langsung dalam usaha-usaha yang kita akan bentukkan di kedepannya. Seorang berusaha harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide, setiap pikiran dan langkah usaha adalah bisnis. Nah, kita seorang berusaha ini harus punya kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Jadi jangan mentok gitu ya, jangan sampai kita berpikir bisnis itu ya apa yang kita nampak ada banyak di lapangan. Kadang-kadang barang jadi, barang produksinya itu adalah yang itu juga, tapi diolah dalam bentuk yang lebih kreatif dan masyarakat lebih pingin merasakan, ini unik nih, hal baru nih, cita rasa baru kalau untuk makanan, kenapa nggak dicobain. Jadi, kita seorang berusaha itu jangan mentok kalau usaha yang kita bangun itu ada usaha itu lagi, itu lagi. Padahal kita punya kreatifitas sebagai mahasiswa, punya ide-ide racikan kalau untuk makanan yang bisa membuat orang penasaran. Karena dalam bisnis itu, konsumen itu punya psikologis akan membeli suatu hal yang dia penasaran. Tetapi, dari produknya itu harus produk yang mereka cukup familiar, barang mentahnya, contoh coklat. Kalau coklat kan mau dia dijadikan apapun, pasti orang akan penasaran. Kalau kita bisa racik dengan cara yang baru, dan lain-lain. Ini secara pengertian dari Sulaivy PSD. Nah, kita sebagai aktivis dakwah, pasti menilandasi aktivis dakwah kita dalam aktivitas usaha-usaha ini dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam surat Anissa ayat 29 itu mengatakan, Allah berfirman, bahaya orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh, sehingga Allah mengayanglah kepadamu. Nah, ada penggalan ayat dalam surat Anissa ayat 29 ini mengatakan, perniagaan atas dasar suka sama suka. Jadi, dalam Al-Quran sendiri, itu menghalalkan perniagaan. Jadi, menganjurkan perniagaan malahan. Atas dasar suka sama suka. Dan kita berbisnis, pasti antara kita dengan konsumen itu tercipta, terbangun, karena kita punya barang, konsumen membeli, atas dasar suka sama suka, dan ada akad yang kita sampaikan, dan itu diterima oleh si konsumen. Dan itu dalam surat Anissa itu sudah menegaskan bahwa perniagaan adalah hal yang dihalalkan, dan memang dilandasi atas dasar suka sama suka. Berikut Al-Muluk ayat 15, Dia lah menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah segala penjuruhnya, dan makalah sebagian dari rizkinya. Dan Allah juga berfirman bahwa kita berada di atas bumi ini, ada rizki yang pertebaran di muka bumi ini, kenapa enggak kita mengambil bagian dari rizki itu dengan cara berwirausaha. Berikut Al-Jumu'ah ayat 10, apabila salat ini telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi ini, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi kita juga dianjurkan bertebaran di muka bumi ini, untuk mencari karunia Allah, mencari rizki, mencari keuntungan. Jadi itu juga anjuran. Dalam hadis, dalam Mikdam bin Ma'ati Karib, Nabi SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik di seseorang, kecuali makanan yang penting dari uang hasil keringatnya sendiri. Jadi kita berwirausaha dengan apa yang kita olah, kita produksi, kita jual, dari pagi sampai petang, dapat keuntungan, itulah hal yang lebih baik. Karena itu berasal dari keringat kita sendiri. Dari Rifah bin Rafi'a, Nabi SAW bersabda, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Berikutnya, Rasulullah juga bersabda, 9 dari 10 pintu riski ada dalam perdagangan. Jadi 10 pintu riski itu, 99 itu dari pintu perdagangan, mungkin satunya PNS mungkin, atau usaha-usaha yang memang kita menerima gaji di situ. Sedangkan 9 itu dari usaha perdagangan. Dan kalau kita lihat 10 orang terkaya di dunia, di Indonesia, tidak ada yang pegawai. semuanya ke 10-10nya adalah pebisnis. Pebisnis rokok, pebisnis property, pebisnis bank, macam-macam. Jadi semuanya adalah seorang yang risikinya datang dari perdagangan. Bukan dari dia CEO apa, dia direktur perusahaan apa, enggak ada. Pasti dia ke 10-10nya adalah orang yang berwirausaha, yang menguasa-muasa adalah dari berdagangan dari usaha dia sendiri, dari modal dia sendiri. Nah, kalau kita lihat kekayaan Rasulullah SAW itu, dia sudah dari kecil adalah perdagangan yang ulung, perdagangan dari setiap usia 9 tahun, perdagangannya lintas negara. Nah, kita jangan sampai kalah, masa kita berdagang enggak bisa minimal ya, kalau enggak lintas kota di Sumatera Barat minimal, kita sudah bisa garap ya satu fakultas, satu universitas, mahasiswanya, ataupun penduduk di sekitaran UPI, ya, duduk bergalung itu, bisa kita garap untuk jadi segmentasi pasar kita. Sedangkan Rasulullah SAW umur 9 tahun sudah jauh-jauh dia berdagang dari Lebanon, Palestina, Syria, Jordan. Karena memang nenek moyang Nabi itu, suku kurais, itulah perdagangan ulung. Nah, kalau kita ngitung itu, neraca dagang Rasulullah itu berupa 1.216.343 gram emas atas usaha Rasulullah. Nah, ini 1.211.000 sekiannya itu adalah pembiayaan investasi setelah 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual 25,5 kg emas yang diwakafkan. Jadi, sebesar itu neraca dagang Rasulullah dan sebagian besarnya itu adalah investasi dan setelah dan akhirnya yang akan diwakafkan beliau. Nah, dan ini menjadi sebuah saksi sejarah juga bahwa Mahar Nabi saat menikahi Sayyidah Kadijah itu berupa 20 unta barakah bakrah jika diasumsikan seharga 50 juta per ekor maka Mahar Rasulullah salam itu kepada Kadijah kali itu mencapai 1 miliar jika dikonsumsi ke dalam mata uang Indonesia. Nah, bagi ini di presentasinya masih slide pertama itu slide-nya menambah, Pak. Ini udah? Udah? Belum. Ini slide-nya masih pertama yang kami lihat nih, Pak. Kalau di presentasinya ini. Tidak lagi ya. Tidak, Pak. Tidak, saya screen lagi ya. Ini udah? Sudah, Pak. Sudah kekayaan Rasulullah judulnya? Iya, sudah kekayaan Rasulullah. Oke. Nah, seperti yang kita bilang tadi, Mahar Nabi saja itu nilainya sudah 1 miliar. Jadi, bagi Ikuah sekalian, sekarang yang masih muda-muda ini, ya ya, pasti diorientasi setelah kuliah pasti akan menikah. Bukertia, menikah. Ya, oleh karena itu, ya, kita sebagai mahasiswa jangan bayangkan kita tidak menyiapkan itu dari sekarang. Ya, saya mau menyiapkan diri untuk menikah untuk karir masa depan ya setelah pasca kuliah aja, Bang, gak perlu juga mikirin 4 tahun ini saya kuliah aja lah ya. Nah, jangan seperti itu. Pikirannya adalah menyiapkan segala sesuatu dari sekarang. Berwirausaha, punya modal, punya penghasilan, punya pendapatan, ya dari sekarang. Dan itu kekayaan dari Rasulullah kalau dikonversikan. Nah, lima sahabat Grezi Ritz Nabi Muhammad selalu juga orang kaya raya yang kita kenal namanya yang kita familiar mungkin dari kita-kita ada Abdurrahman bin Awuf, Zubian bin Awam, Usman bin Afan, Tolhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Wakos, yang kalau teman-teman lihat ini nilai luar biasa. Abdurrahman bin Awaf itu 6 triliun nilai kekayaannya. Sampai ada yang 3 triliun, 2,5 triliun, Usman bin Afan, Tolhah 542 miliar, ada yang Saad bin Awaf, 15 miliar. Jadi, bahwa sahabat-sahabat Nabi pun di zaman itu yang mereka berperang, hidup dalam ya, kalau kita lihat tanah Saudi itu bukan tanah yang subur untuk pertanian, dan lain-lain, tapi mereka berjuang berdagang dengan potensi dagangan yang mereka punya, itu bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Kita di Indonesia, di Sumatera Barat, dimana kita tinggal sekarang, punya sumber daya yang kita bisa manfaatkan untuk berwirausaha. Kenapa enggak kita bisa punya potensi yang lebih besar lagi dibanding sahabat-sahabat Nabi yang hidup dalam situasi tanah Saudi yang memang bersang, transportasinya tidak seperti kita sekarang, ada jalan tol, jalan asfal, jalan lepton, ini semuanya jalur transportasi daratnya dengan punta, dipenang pasir, ya semangat, kita sebagai seorang muslim, seorang aktivis dakwah juga harus lebih tinggi lagi dalam biurausaha disiapkan dari sekarang. Nah seperti niat kita biurausaha, ya karena abang dulu pernah di kampus, di S1 ya, meniti karya, karena kebetulan kuliah di WNP itu awalnya karena dorongan orang lain ya, karena pas waktu abang sudah, karena anak yatim ya, dari SMP sudah anak yatim, SMA itu karena kemauan tinggi untuk belajar, akhirnya jadi tak labor di SMA, dikasih uang bulanan, malahan sama SMA, kita sedang kuliah, sedang sekolah, itu kelas 2, kelas 3, tapi abang setiap bulan itu dapat honor dari sekolah, 100 ribu itu, sedangkan itu baik biaya apa kah, SPP kah, namanya itu, kita 75 ribu, jadi abang setiap bulan itu dapat uang belanannya 25 ribu, karena bekerja di labor komputernya, SMP sekolah, dan akhirnya setelah pas ke tamat, dan selesai UN itu kan udah liburnya itu agak setiap 2 bulan, 3 bulan, karena bersiapan SPMB, sudah kerja juga lebih tinggi di toko bukutar, tapi, karena dorongan dari tetangga, kuliah saja, nanti dibantu SPMB-nya, akhirnya berangkat ke Padang, tes, langsung keterima di UNP, nah, keterima di UNP itu kan, juga mikir, karena anak yatim, gak ada uang dari orang tua, gimana hidup di Padang, kita, Padang ini juga daerah yang kita awam sama sekali, gak ada, yang bisa kita mumpang, dan akhirnya memang, ketuluan dapat tinggal di Wisma, akhirnya, karena kita sudah punya basic biar-bira usaha dari sekolah, yang terkata, mencari uang sendiri, akhirnya, selama di kampus, sudah rintis usaha macam-macam, sampai sudah menikah tahun 2015 ini, kemarin, nah, ini macam-macam, kalau ini rintis usaha proses 1 jutaan ini, orang Singgalang waktu itu 2011, kalau tidak salah ini, karena selama di kuliah itu, macam-macam ide yang terbentuk untuk biar usaha, kalau yang di awal-awal itu, yang install laptop atau komputer itu sudah jadi, karena background di SMA sudah ada, sudah kerja di dokok komputer, di kuliah dilanjutin lagi, terus, kalau dulu di UKK, WNP itu, di LDK, WNP itu, kita kerjasama dengan Singgalang, dapat harga kampus, harga kalau tidak salah seribu, kalau Singgalang itu kan kalau dijual di, Ecerang kan harganya 3,5 sekiranya 4 ribu, sedangkan Singgalang ngasih ke WNP itu, kayak UKK itu harga seribu, kita jual 2 ribu, itu untungnya sudah 100 persen, kan seribu untungnya, kita tidak perlu beli korannya, kita tinggal dapat korannya setiap pagi, 100 eksemplar, kita tinggal jualin, kalau tidak laku, balikin lagi, kalau untungnya, kita dapat 100 persen keuntungannya, nah, karena itu usahanya UKK, tidak mungkin mencari untung di usahanya LDK, akhirnya memang dipikir, kayaknya kalau koran lokal sudah ada, kayaknya koran nasional bisa digituin, akhirnya mau pergi ke kantor cabang media Indonesia di Padang ini, ketemu di Veteran, lebih juga Pak, bisa tidak saya jualin koran media Indonesia di WNP, oh boleh, harganya, ada nggak Pak, harga kampus, yang harga seribu, oh ada, ini koran bukan, bukan koran bekas ya teman-teman, ini koran, koran baru di hari itu, akhirnya abang jualin itu 100 SMP per hari, kalau laku 70 saja, setiap hari kan 70 ribu itu, kali 5 hari sampai Jumat sudah 350 ribu, dikali 4 sudah 1 juta 300, 1 juta 400, ya, usaha jual koran saja yang nggak perlu modal, dapat penghasilan rata-rata sekitar 1 juta 300, 1 juta 400 setiap bulan, modalnya cuma kemauan untuk menyari link, nah koran ini saja juga nggak abang jualin kayak apa ya, kayak loper koran yang dijual pakai nyenteng sekeliling-keliling kampus ya, di awal-awal mungkin yang pertama berani, mungkin karena kesibukan juga, istirahat, abang selalu melihat uang, melihat uangnya ada berapa, lihat sisa korannya ada berapa, jadi, kayak warung kejujuran, jadi ada kardus, media Indonesia harga kampus, 2 ribu, duanya taruh di dalam kardus, jadi, memang taruh, setiap jam istirahat, sama melihatin, memang ada juga yang iseng ngambil, tanpa bayar ya, tapi kita penghuntung, karena nggak ada ruginya, dan akhirnya memang juga usaha macam-macam, selama di kampus, karena dia punya kemampuan fotografi, juga pernah, dan juga pada akhirnya, kita bikin IIO tahun 2011 itu, nah ini usaha-usaha yang pernah dijalani, selama di kuliah, ataupun pasca di bawah 2020, pernah buka pecel ayam juga, pernah punya usaha tour travel juga, tour travel ini masih jalan sampai sekarang, tapi fokus di rental mobil, terus ada IIO Carano, event, kita kan sebenarnya di aktivis ini kan sudah biasa buat acara ya, ada panitia, ngundang pemateri, nanti nilai mainsert, nanti hitung ada untung atau nggak, nah ini sekarang abang bikin usaha, yang nggak melibatkan organisasi kampus, berdiri sendiri, untuk bikin event organizer, jadi ada untungnya di situ, setelah sekali acara, insertnya mungkin 50 ribu, dikali 5 ratus orang, sudah hampir 25 jutaan, sedangkan dari total-total pengeluaran konsumsi, pemateri, macam-macam, ternyata masih keluarin cuma 20 juta, berarti kan ada untung 5 jutaan ya, nah itulah yang selama di kampus, dari 2011 itu sudah abang mulai, jadi kalau itu di I.O. Charano itu dari awal, memang brand itu ngundang artis, karena banyak teman-teman di kampus itu, tahun-tahun 2010an ke atas itu, susah betul ngundang tokoh, ngundang artis, karena ribet susah dia, jadi kayak Oki Stanadewi itu, yang pertama kali ngundang dia ke Padang itu, abang waktu itu di WNP, karena itu dia baru selesai film ketika cinta berstasbi, kita undang ke Padang dia mau, ya rata-rata yang diundang ini, budgetnya datang 10 juta, di Oki juga 10 juta, asil amat juga 10 juta, jadi kita bayar pemateri 10, belum lagi tiket pesawatnya, dia datang berdua atau bertiga, itu dijalani tanpa harus ada modal, karena dia mainnya itu adalah dari insert peserta, yang memang kita pungut dulu dengan pre-order, terus ada modal untuk bayar DP si pemateri, kita laksanain, jadi ternyata budget acara ini sudah datang 20, 30, 50 jutaan, itu telah sana, tidak ada ruginya, terus ada yang terakhir-terakhir, ini ada buka, selama COVID kemarin abang buka belanja online, namanya Go Sembako, jadi kita kerjasama atau beli barang dari pasar, ini kan barang-barang segar ini, kayak sayur, ikan, ayam, gitu ya, karena pas COVID kan orang agak takut belanja ke pasar, kepikiran abang kenapa enggak kita bikin belanja online, yang kita antar ke rumah-rumah, dan Alhamdulillah, waktu bulan puasa di COVID yang 2020 itu, satu bulan kami buka itu, sudah omzet jual beli kami itu 80 juta, karena paling besar itu memang ada yang belanja, belanja kebutuhan harian di rumah-rumah kami antar, jadi dia banyak, dalam masa COVID itu kan banyak orang-orang yang minta bantuan, paket-paket Sembako itu, yang ada organisasi A, B, dia dapat itu juga, selama bulan puasa itu, COVID di tahun 2020, jadi, pernah jual, di kampung kita kan sebenarnya, pohon kopi itu banyak ya, dan kita sudah mengenal namanya kawadaun, nah abang kepikiran kenapa enggak kopi kita yang di halaman, di kampung, di kebun banyak, kita minta tolong aja sama orang tua, sama Uda Uni, kita jualin di Padang, sampai ngirim sampai ke Batang, ngirim ke Jawa Tengah, ke Kalimantan, ke Sumatera, karena orang penasaran, kawadaun ini ternyata bisa dipaketin dalam untuk kiluan, dan dikasih batok, dan itu dikirim ke berbagai daerah, dan juga buka kafe ini dulu di Padang, di Air Tower, dan juga pernah buka S-Teller, jadi secara usaha sebenarnya, kalau teman-teman sharing dengan usaha-usaha yang pernah abang munculin ini, ya bisa, karena usaha-usaha ini sudah abang jalanin, sudah ketahuan, lika-liku, masalahnya, tantangannya, rata-rata, akhirnya memang, usaha ini kan harus fokus ya, ini tidak, yang usaha-usaha teman-teman lihat di layar ini, tidak semua berjalan dalam satu tahun yang bersamaan ya, yang semuanya di tahun yang berbeda ini, berjalan, yang abang jalanin, dan semua kendala masalahnya, dan semuanya menguntungkan, tetap kendala itu bukan karena tidak ada untung, lebih kepada sumber daya manusia yang akan menjalani, dan waktu, karena dua hal ini diminta betul kepada seorang entrepreneur harus punya SDM yang akan mengelola, kedua, waktunya, karena kalau waktu dan SDM tidak ada, ya ide yang sebagus apapun itu akan mentok juga, karena ada di titik nadir, kayak go sembako ini, habis itu bukan karena tidak ada untung, karena pada waktu itu, pas waktu 2022 abang kembali jalan-jalan ini, karena COVID-nya sudah mulai berakhir, orang sudah berani ke pasar, dan akhirnya mulai berkurang pelanggan itu, yang pelanggan seratusan, jadi tiba-tiba turun jadi 50, turun 40, tinggal 10, ya setelah kita ngitung-ngitung, kalau cuma 10 pelanggan setiap bulan, atau ini pasti tidak menguntungkan, akhirnya tutup, karena ada perubahan pasar, waktu itu konsumen itu sudah berani ke pasar raya, ke pasar, karena COVID-nya 2022 itu sudah berkurang drastis, dan akhirnya kita juga tidak mungkin tetap punya konsep belanja yang kami antar, karena sampai sekarang apapun lihat pun tidak ada lagi yang sanggup, tidak, kalau 2020-2021 sangat banyak sekali, belanja-belanja online ini muncul, aplikasinya, ini aplikasi bisa diakses di website-nya, pada waktu itu, ini pengalaman usaha sudah beragam, sudah bisa sharing nanti dengan teman-teman, kalau seandainya nanti ada ide-ide yang mau kita kembangin. Pak, Afwan, ya, untuk slide-nya masih start, masih start di slide keempat, ini sudah 6 jam? Sudah-sudah, cumanya saya rasa, kalau untuk slide-nya itu, di start-nya itu setelah fullscreen gitu, oke, maksudnya masih di fullscreen, kayak gini saja ya? ya, kayak gitu, siap, oke, maksudnya ya? jadi, untuk usaha yang pernah menjalanin, sudah beragam, ini dua slide ini, ini sudah, ini kalau penghitung itu sudah kayak usaha, sudah sekitar 13 tahun terakhir lah, yang dari awam, mulai dari mulai kuliah, di S1, menikah, sampai sekarang, karena memang aktivitas abang banyak, di bidang politik dan pemerintahan, akhirnya memang usaha ini kan menuntutkan sumber daya manusia, dan juga waktu, abang berpikir kalau aktivitas abang di politik dan pemerintahan, tidak fokus, nanti juga ketiteran, dan kalau yang bentuk usaha yang sekarang jalan, itu bentuknya jasa ya, tidak lagi barang, itu jasa konsultan survei, dia punya PT, namanya Mbak Riset Konsultan Indonesia, dia fokus di survei, di penelitian, di riset, dia sama dengan pemerintah, dengan partai politik, dengan kandidat caleg, ataupun pilkada, yang keputusan akan juga ngajar, terus ada, jadi staf ahli DPDRI, yang berkantor di Jakarta, di Padang, jadi, waktu saja sebenarnya tidak memungkinkan lagi, tapi kalau ide-ide, menggarap bisnisnya sampai, menuntungkan, sudah merasakan semuanya, karena semua usaha yang, 8, 9 usaha ini, tidak ada yang rugi, dikata dari, dari pelaksanaan, tapi memang kendalanya perasaan, waktu dan SDM-nya, sudah tidak lagi ada, yang tidak mungkin, kalau kita terus-terusan, backup sebuah usaha, tapi waktu dan SDM-nya, tidak terbatas, karena, apapun pribadi, tidak mungkin melalui ini, secara full ya, karena kita, aktivitas di luar, usaha ini sudah cukup banyak, jadi kita fokus di situ, jadi kita bisa sharing nanti, model-model usaha, yang mau teman-teman menciptakan, nah, untuk menciptakan peluang usaha itu, macam-macam, bentuknya, ada yang peluang usaha, dari kebutuhan, ada peluang usaha, dari kemampuan, ada peluang usaha dari kopi, ada peluang usaha dari lokasi, jadi peluang usaha itu bisa diciptakan, contoh dari kebutuhan, bisa teman-teman lihat, di kampus, ternyata, kawan-kawan mahasiswa itu, untuk beli cemilan, dia cukup jauh, mungkin, mungkin harus ke, pinggir jalan, atau, koperasi, ke universitas, yang jaraknya lumayan jauh, kenapa enggak, danus, LDF, bikin kantin, itu kan berasal dari, kebutuhan, karena kebutuhan mahasiswanya ada, atau, kayak fotokopi, atau apa, yang memang, kebutuhan dirasa cukup banyak, oleh kawan-kawan mahasiswa, kita ciptakan peluang usaha dari situ, yang kedua, peluang usaha dari kemampuan, nah, ini banyak, kemampuan teman-teman, yang bisa, ada, misalnya, sudah dari sekolah, sudah di kampus, sudah ada, saya kan merangkai-rangkai bunga, merajut, misalnya, atau apa, yang memang, ini berasal dari kemampuan, yang kita ciptakan, bisa buat, peluang usahanya langsung, saat ini, ikut dari peluang usaha dari hobi, ini kebanyak hobi-hobi teman-teman, yang juga bisa ada uangnya, kenapa enggak, kita ciptakan peluang usaha dari hobi, hobi yang bisa kita, cuma, untuk senang-senang, sekarang, kita buat dalam bentuk, usaha yang menguntungkan, berikut peluang usaha dari lokasi, nah, seperti yang kita sampaikan, UPI itu, lokasi usaha yang sangat, potensial, dari, kata orang kan, kalau sekolah kampus swasta, ya rata-rata beruang lah, nanti kata, untuk belanja, untuk kebutuhan ini, itunya, mereka sudah cukup besar, jadi tinggal, teman-teman bisa, menangkap peluang usahanya, atau enggak, di situ, berikut, cara menangkap peluang usaha itu, juga ada bentuknya, pertama, kita lakukan riset bisnis, dan produk, berikut, kita menyerap ide dari masalah orang lain, ketiga, belajar dari kesusahan bisnis orang lain, keempat, belajar dari kelemahan pesaing, kelima, mengikuti perkembangan tren, jadi, seperti yang bang punya, juga bisa belajar di situ, apa masalahnya, apa, get suksesnya, yang pertama adalah, kita lakukan riset bisnis, dan produk, jadi, apa produk, dan bisnis, yang mau kita bangun itu, ya, ada kan riset kecil-kecilan, terhadap, contoh, ada bisnis yang sama, misalnya, kita, contoh bisnisnya, membuat pecel ayam, misalnya, kita bikin, bisnis sederhana, misalnya, ada pecel ayam, lambungan, pecel ayam, Pak Gembus, pecel ayam, apa, ini tiga, empat bisnis, yang mungkin hampir sama, kita langsung, buat, riset sederhana, apa, sisi kelemahannya di sini, apa, keunggulannya, dari dua produk ini, terus, dari segi modal kita yang ada, ini sanggupnya, backup bisnis apa, dari modal usaha yang pecel ayam ini, dan, pecel ayam ini, apakah konvensional seperti yang ada, cuma digoreng biasa, atau ada modal lain yang, kita kreasikan ini, kita bisa menangkap peluang itu, dengan modal-modal, seperti yang kita lihat di layar, berikut, kita lihat, nah, karakteristik biasa itu seperti apa, yang pertama, dia punya kreativitas yang tinggi, jadi, seorang entrepreneur itu, pasti, dia punya kreativitasnya yang, yang bagus, yang tinggi, tidak mungkin seorang entrepreneur, dia orangnya stagnan, dia kaku, atau, tidak, tidak, ide-idenya mentok, pasti dia punya kreativitasnya, sangat tinggi, yang kedua, perilakunya inovatif, dia betul, karena seorang entrepreneur itu, pasti dia punya inovasi-inovasi, yang memang, dia bisa kembangin, dalam setiap produk usaha, yang lebih mau kita bangun, ikut komitmen dalam pekerjaan, etos kerja, dan tanggung jawab, nah, ini yang paling berat, karena untuk satu, dua itu, mungkin bisa di, kita cari idenya dengan, belajar dengan orang lain, tapi, kalau untuk komitmen dalam pekerjaan, etos kerja, tanggung jawab, ini memang kebangun dari, sisi pribadi, masing-masing, nah, ini yang berat dengan, teman-teman, kalau kita punya usaha, dengan, kawan-kawan mahasiswa ini, dia kadang-kadang, tidak komitmen, terus, kadang-kadang lupa, dengan tanggung jawab, etos kerjaan masih lemah, jadi, pas-pas itu, kita bikin usaha, dibuat jawab piket, terus dimintain modal, atau, masarin, atau produksi, dia, agak-agahan, alasannya selalu klasik, kuliah bang, tempat bang, jadi, akhirnya, usaha yang kita bangun, pasti tidak, tidak maksimal, karena ada, SDS mudah manusia, dan waktu yang tidak maksimal, disitu, seperti yang bilang tadi, kelembangan abang, salah satunya, ya, soal sumber daya, yang memang, tidak bisa di backup penuh, karena masalah-masalah komitmen, etos kerja, tanggung jawab, juga ada masalah disitu, dan soal waktu, kalau waktu di usaha ini, memang menyita waktu kita, secara lebih kurang, berikut mandiri, tidak berkat tanggungan, betul, kita, membangun usaha itu, membangun dari, peluang-peluang usaha, dari modal, dari profit, ya, mungkin kita, membangun usaha, karena dari proposal-proposal ya, berani mengambil resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kemimpinan, memiliki kemampuan, manajerial, yang betul, karena kalau kita, bangun usaha, pasti kita akan ngerti, secara, sederhana, kemampuan manajerial, untuk membangun sebuah usaha, kita ngerti produksi, kita ngerti pemasaran, kita ngerti keuangan, kita ngerti konsumen, jadi, kita akan punya kemampuan, nanti manajerial, untuk sebuah usaha, kita akan kita bangun, berikut, ada faktor-faktor, penyebab, keberhasilan, dan kegagalan, wira usaha, yang pertama, adalah faktor peluang, ini, berhasil, tidak berhasilnya, sebuah usaha itu, ya, melihat dari faktor peluang, yang kita, usaha yang kita bangun, kadang-kadang, kita kurang pas, menangkap peluang, yang kita anggap itu, akan membuat, ada keuntungan, ternyata, enggak, berikut faktor SDM, ya, seperti yang tadi, komitmen, terus kerja, tanggung jawab, nah, sumber daya manusia ini, memang harus, harus, apa ya, lengkap dulu, dalam sebuah usaha, kalau kita punya sumber daya manusia, yang terbatas, pasti akan jadi masalah, contoh, kalau kita buka pecel ayam itu, itu terlalu banyak, sumber daya yang harus kita siapkan, mulai dari, tukang masak, itu harus ridi, belum lagi, yang, yang, kasirnya, belum lagi, yang penyedia, menu, di depan, belum lagi, yang pengantaran, ini kan, butuh SDM, 3-4 orang, yang harus stand by, jadi, sumber daya manusia ini, dalam setiap bisnis, harus kita hitung betul, berapa jumlahnya, berapa kemampuan, kita membayarkan, honorarium gajinya, waktu, dan kerjaan job biasnya, seperti apa, agar memang, tidak ada pekerjaan, yang menumpuk pada satu orang, ataupun nanti, pekerjaan yang sia-sia, ketiga, faktor keuangan, betul, ada modal di situ, ada, pengaturan keuangan, berapa, kita beli, untuk jadi, sebuah, produksi, berapa nilai, yang mau kita, berapa nilai, yang kita keluarkan, untuk memasaran, jadi, berapa yang kita keluarkan, untuk gaji, semuanya kita harus hitung, itu berhasil, tidak berhasil itu, kalau kita bisa menghitung, keuangan dengan baik, ada faktor, ada faktor organisasional, faktor perencanaan, faktor pengelolaan usahanya, faktor, pemasaran, dan penjualan, ada faktor administrasi, ada faktor peraturan, dalam, berwira usaha, kalau peraturan, kalau UMKM, insya Allah, rasanya, tidak ada peraturan, yang akan menghambat, teman-teman, dalam berwira usaha, karena ini, usaha kecil menengah, mikro, lagi UMKM, jadi, kata-kata, kalau teman-teman, punya usaha, di kampus, punya usaha, di pinggir jalan, ke depan UUP itu, jadi, tidak ada peraturan-peraturan, yang rasanya, akan menghambat-hambat, teman-teman, kecuali teman-teman, sudah produksinya, sudah massal ya, misalnya teman-teman, kepikiran ada produk, mau dimasukin ke minimarket, misalnya, itu memang akan terikat, dengan aturan, teman-teman, harus mengurus, PRT-nya dulu, perizinan, usaha rumah tangganya dulu, terus mengurus, ke BP POM, karena mungkin makanannya, ada kandungan-kandungan, yang harus dapat, dapat sertifikasi dulu, terus mengurus, ke BP POM, MUI, kita dapat, izin, dapat, apa ya, standar kehalalan, terus, jadi, kalau kita sudah, produksinya massal, pasti ada aturan-aturan, yang akan mengikat ya, tapi kalau kita, cuma UMKM, buka di kampus, buka di depan kampus, itu, bebas ya, misalnya, penting menjaga ketatiban, kenyamanan, kalau kita memang, ada space, untuk usaha, di situ, nah, terakhir, ciri usaha yang berhasil itu, satu, memiliki visi dan tujuan yang, jelas, jadi, kalau kita punya usaha, dari sekarang, pasang niat, pasang visi dan tujuan yang jelas, kita bangun usaha ini, kita bangun usaha ini, bersama-sama, di Fordan ini, visinya apa, tujuan yang satu, untuk mencari keuntungan, untuk membiayai aktivitas, di LDK, yang kedua, untuk, kita punya, penghasilan, dari bagi hasil, dari usaha yang kita jalanin, ini selama ini, yang agak kurang dari kita, selama bikin usaha-usaha, di kampus ini, selalu tidak mengeluarkan, apa ya, insentif, atau, honorarium, untuk teman-teman, yang mengelola, jadi, salah-salah semuanya, kita, kita, apa ya, kita bikin, tapi, semuanya dikasih, untuk aktivitas, LDK, ya, kalau ada, 3-4 orang, yang mengelola, ya, jadi, dari untungan, misalnya 100%, itu, ya, 70% untuk, jadi, kas, di lembaga, jadi, membantu aktivitas, lembaga dawa kita, 30%-nya untuk, penorarium teman-teman yang mengelola, jadi, jadi, motivasi, semangat teman-teman yang mengelola ini, lebih tinggi juga, karena dia yang menyita waktu mereka, mereka, bakal ingat di situ, terus, mereka juga yang punya ide, jadi, harus ada, pembagian-pembagian seperti ini, yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif, nah, betul, pembelajaran dalam berwirausaha ini, tinggi, jadi, kalau teman-teman mentok, ataupun tidak mau, belajar, tidak punya inisiatif, nah, tidak proaktif, pasti akan mentok, nanti ide-ide usaha yang akan dibangun, sudah dijalani, rugi, 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 teman-teman, tidak berpikir lagi, karena, menonton, tidak mau punya ide-ide lain, untuk bisa menanggul lagi, kerugian-kerugian itu, berikut, berorientasi pada prestasi, atau keuntungan, yang empat, berani mengambil risiko, nah, bisnis itu pasti mengambil risiko, kalau kita dengar, cerita sukses dari, pebisnis-pebisnis, yang lagi top sekarang itu, rata-rata, di mereka, di masa hidup mereka itu, selalu, di fase-fase, berani mengambil risiko, di Sumatera Barat, kita menanggap namanya, Basrita Koto, yang mereka, yang dia membangun bisnis, dari nol, dari usaha-usaha kecil dia, kalau di Nasional, pengusaha Minang, ada Oso, Asman Sabta Odang, yang dia, dari muda, sudah punya usaha, yang sudah, ya, berwirausaha, jual rokok, jual sayur mayur, di pelabuhan, sampai sekarang, sudah menjadi orang kaya, yang semuanya, atau, kita lihat di Nasional, ada Kedul Tanjung, yang dia, sekolah di, FKGUI, sambil, jualin, fotokopian, modul, jadi, macam-macam, semua, beranjak dari, berbagai pihak, itu, teman-teman, dari sekalian, ikwas sekalian, kiat-kiat kita, dalam membangun, menangkap usaha, dan terus, apa-apa saja, mungkin menjadi, kita, berhasil, atau gagal dalam usaha, dan juga, kalau yang berhasil, itu seperti apa sih, ciri-cirinya, dan kita, mungkin, perbanyakkan dijawab saja, juga teman-teman, saya ingin dengar juga, dari ikwas sekalian, ide-ide yang sudah ada, apa saja, saya akan sampaikan, terus, apa kendala, apa sumber daya, yang teman-teman punya sekarang, terus, pasarnya, seperti apa, dengan usaha, yang mau kita bikin itu, itu mungkin, lebih jauh, kita banyakkan dijawab saja dulu, sekian dari abang, berkala, Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 Waalaikumsalam, kembali pada, Gifari, Baik, selesai, pemberi, materi, dari, Pak Edo, Pak Ederson, di sekarang, dimulai, sisi tanya jawab, pada, Pak Vila, bagaimana, ide-ide yang memberi, kebangkan, atau, kendala-kendala, yang, kalau, suatu saat itu, akan dibuat, kepada Pak Vila, misalkan, tanya. Ya, izin bertanya. Siap. Ya, untuk Bapak, di, slide ke-9, poin ke-2, ada mengatakan, mengenai, menyerap ide, dari masalah orang lain. Jadi, Anda mau bertanya, apa maksud, dari poin tersebut, kalau bisa, dijelaskan, lebih terperinci itu. Terima kasih. Siap. Bagaimana, Gifari, tampung dulu, atau bagaimana? Tampung, jawab langsung. dijawab langsung saja, Pak. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Untuk, di, slide kita tadi, ada, cara menangkap, peluang usaha itu adalah, salah satunya, dari menyerap ide, dari, masalah, orang lain. Jadi, kita mulai dari, jadi ada, cara masalah, riset, di sini, dalam produk, kedua, menyerap ide, dari masalah orang lain. Nah, masalah ini lebih kepada, usaha-usaha yang sudah pernah berjalan, dan mungkin ada gagalnya, agar tidak berhasil. Seperti yang Abang bilang tadi, ada berbagai usaha yang sudah Abang mulai, dari awal kuliah, sampai sekarang, yang akhirnya tidak jalan lagi, kita bisa menyerap, ide-ide dari, yang sudah, sudah, sudah jalan. Misalnya, contoh, Abang dulu punya usaha, namanya gosembako.com, memang ide itu terbentuk, karena melihat kesempatan, dan peluang, pada masa COVID itu, orang akan agak takut masuk, ke pasar raya ya, pasar-pasar, kenapa tidak kita punya, stok barang, yang kita, ada yang, barang fresh, yang segar, atau barang yang, buatan harian lainnya, yang kita bisa, antar ke rumah-rumah. Nah, ini kan, akhirnya ditutup, karena, Tundalaya Abang adalah, sehatunya, pasar pelanggan, yang sudah, memesan selama ini, itu akhirnya, karena sudah, COVID-nya sudah berakhir, orang itu sudah, sudah balik lagi, belanja ke, pasar, ke pedagang-pedagang kecil, yang ada di komplek-komplek, dan tidak mau lagi dia, belanja yang memang, kalau belanja, pesan antar itu kan, butuh waktu ya, misalnya, pesannya pagi, jam 7, dan kami punya, waktu pengantaran, waktu pengantaran, kadang-kadang, jam 10, atau jam, habis juhur, karena, kalau kami ngantar itu, selalu nunggu, ada 2, 3 pelanggan yang lain, baru bisa jalan, karena nanti, kalau satu pelanggan, satu diantar, langsung berat diongkos, karena, waktu itu, kami punya, gudang, itu di, tunggul hitam, sedangkan, kami ngantar itu, jauh-jauh, lumayan, ada yang ke Lubukwaya, ada yang ke Lubek, ada yang ke Kuranji, selalu, kita, nah, kendala ini kan, pelanggan ini, tidak, kadang kalau, sudah dia, ke pasar, seperti, seperti kita sekarang, dia kan, pergi pasar, 15 menit, setengah jam, pulang, sudah bawa barang, itu, nah, itulah kendala, akhirnya, pasar pelanggan abang, yang selama, di, gosembako.com, itu berkurang, karena, soal waktu, yang tidak bisa lagi, cepat, dalam pengantaran, nah, ide-ide, seperti ini, masalah-masalah, yang muncul, dari, usaha-usaha, yang sudah berjalan ini, teman-teman, kalau muncul ide, yang, menyempurnakan ide, itu silahkan, misalnya, bang, kayaknya, bagus juga, kalau kami, bikin versi yang baru, ya, apakah, apa judul, tema, usahanya, tetapi, kita, modifikasi, hal-hal, yang memang, jadi masalah, jadi kelemahan, dari usaha-usaha sebelumnya, itu, yang, pertanyaan tadi, Ketua, dikembalikan, lanjut, nah, ya, Pak, izin bertanya lagi, lagi satu, ya, di slide ke-12, yang slide terakhir, ada poin ke-4, yang mengatakan, berani mengambil risiko, kan, jadi, dari bapak itu, apa, ada saran, untuk wira usaha yang baru, agar, dalam mengambil risiko itu, tidak terburu-buru, ya, kan, kebanyakan wira usaha yang baru, berani mengambil risiko, namun, tidak ada, konsep dasar, dalam kewirausahaan, jadi, sehingga kan, bisnes beliau itu, terpuruk, gitu, siap, oke, jadi, berani mengambil risiko itu, bukan berarti, kita, asal jalan, asal buka, yang tanpa perhitungan, tanpa, perencanaan yang bagus, jadi, berani mengambil risiko itu, pada saat, semuanya sudah direncanakan, semua sudah dihitung, tapi, pada saat kita memulai, ada kendala-kendala, memang, kita, akan membuat kita takut, memulai, contoh, modal, contoh, waktu, sumber daya yang lainnya, yang memang, kita sudah hitung nih, bisnisnya, modal yang minimal, kita harus ada, itu sekian, tapi, kadang-kadang, modal ini kita pikir, harusnya besar selalu ini, kalau kita bikin bisnis A, modal ini harus 110 juta, padahal, modal 1 juta, sudah bisa jalan, walaupun, modal 1 juta ini, ngumpul ini juga, tidak gampang, kita urunan, dengan berapa-apa modal, dengan teman-teman, mungkin 200 ribu, 200 ribu, kita beli barang, beli, beli barangnya dulu, kita produksi dulu, kita jualin, hal-hal seperti ini kan, kita sebagai seorang mahasiswa, penuh, apa ya, penuh ketakutan, ini waktu bakal tersita enggak, dengan kuliah, apakah ini nanti, apakah kita rugi enggak, nanti ke depan, apakah modal kita ini cukup, enggak, ini kan, menghantui, dari orang-orang yang baru memulai usaha, sedangkan, ini belum di mereka mulai, tapi mereka sudah merasa ketakutan yang berlebihan, ketakutan was-was, perlu, tetapi jangan sampai takut memulai, tapi semuanya berangkat dari perencanaan, yang sudah dihitung, ini kalau kita bikin bisnis ini, skala yang kecil dulu, modalnya segini dulu, kita kejar, omset sekian, untungnya sekian, ya, waktu kita pakai, karena kita kuliah, namun kita dari pagi sampai sore, ini bukanya, berarti kita bukanya jam berapa, mungkin dari sore sampai malam, atau kita bukanya begini, karena kita berompat, kita ganti-gantian, mungkin kamu, karena kuliahnya pagi, kosong, kamu pagi, saya siang, saya sore, saya malam, jadi, semua sudah dihitung, nah, apapun kendala-kendala kecil yang akan ada di depan, ya, kita lalui, itu sebagai bentuk, kita siap mengambil, resiko yang sudah dihitung dulu, di kemudian hari, soal nanti ada rezeki atau enggak di situ, sudah kita hitung, makinnya gagal, ya, itu sudah takdir, yang akan selalu berjalan, nanti bagi teman-teman yang sudah usaha, karena banyak juga pengusaha, sudah menghitung semuanya, rugi juga, ya, itu sebuah sunatullah dalam berbisnis, enggak ada bisnis itu, kalau sudah dihitung, pasti untung, enggak ada, pasti, ketemu ada yang ruginya juga, ada yang untung, dan semuanya berproses, perasaan satu titik kita bisa berhasil, karena sudah menemukan formula, menemukan formula ini, dimulai dulu, harus berhenti dulu, memulai, kalau enggak dimulai, pasti enggak ketemu nanti formula yang tepat, dalam bisnis yang kita mulai sekarang ini, itu, itu lah, silahkan, sudah datang, lanjut, bagi teman-teman, kalau ada yang bertanya, apa yang tertantang, kalau ada yang sudah punya bisnis, silahkan cerita, sampai sebelum mana, bisnisnya senang jalan, atau, ada yang ada danus yang sudah mulai, berbisnis di kampus, bisnisnya apa, kendalanya apa, terus, ada enggak pengembangan ide-idenya, mungkin mentok, yang bisa kita sharing di sini, berapa nabang, 15 yang ikut ini, 14 yang ikut ini, sudah punya mengurucut, nanti bisnisnya apa, baik itu dikelola oleh LDK, ataupun dikelola oleh pribadi-pribadi masing-masing, sayang kita, kalau sudah kuliah, waktu kita ada, model next berapa juga, enggak dimulai juga, usaha yang kita bisa mulai dari kampus, karena, jangan berharap, dari, apa ya, uang saku orang tua itu, akan tetap kita terima, terus sampai 4 tahun, usaha kan berniat, cukup, tahun ini, ma, Pak, kasih uang saku, kita target 6 bulan ke depan, punya usaha, nanti tahun 2024, sudah bisa, bulanan dari usaha, saya sendiri, jadi, harus ada azam seperti itu, kalau enggak, nanti kita 4 tahun ini, akan jadi penikmat, uang saku dari orang tua, nanti belum tentu juga, kita tamat ini, dapat kerjaan langsung, kalau kita punya usaha dari kuliah, kan enak nanti, pas tamat, kita memang jalan, misalkan kita sudah jalan selama di kampus dulu, sambil kita menunggu peluang kerja yang lebih, dari kita punya usaha ini, karena itu di kampusnya dulu, harus punya semangat dulu, dimulai, karena Alhamdulillah, kiat yang abang sebut ini, terbukti dari abang pribadi, sudah dari 2007, tamat, setelah itu, nikah, sampai sekarang, ya, modalnya, modal itu, berani memulai, apa yang sudah, kita, bangun, usahanya, kecil, yang sudah bangun, itu abang bilang tadi, abang enggak nyampaikan, yang berhasil-berhasil aja, abang juga menyampaikan, ya ini bisnisnya juga gagal, dan abang enggak pernah patah, kalau teman-teman lihat, udah ada 8, 9 bisnis yang abang sebut tadi itu, semua abang jalanin, enggak pernah, gagal satu, rugi sekian juta, rugi satu, rugi puluhan juta, enggak, enggak patah, akhirnya abang menemukan, ya, bisnis yang sekarang lagi konsen itu, jasa itu, ya, survei itu, yang pas tahun 2020, omsetnya saja, dari jasa kita dapat, mendapatkan itu 1,3 miliar, jadi, semuanya berproses, sampai kita menemukan formula bisnis yang, tepat untuk kita jalani, kalau kita enggak mulai, kita enggak tahu, nanti di bisnis mana kita bisa untung besar, silahkan, semoga ada yang mau cerita, semoga ada yang mau cerita, moderator, ada yang mau ditanya, mungkin moderator langsung, mungkin ada yang mau ditanyain, tahun berapa, Gifari, BP, angkatan, baru, angkatan 22, baru ya, semester 2 ya, semester 3, semester 3 sekarang, siap, sudah mulai kuliah belum kan, belum, tanggal 15 September, berapa, 18, 18, siap, jurusan apa, Gifari, semesta informasi, masih, oke, silahkan, kalau ada yang mau bertanya, oke, kalau tidak, saya saja yang mau bertanya, oke, ini mau bertanya nih Pak, kalau dalam suatu usaha kan, terkadang ada SDM yang bagus dan buruk gitu, itu gimana, cara ngadapi, kalau SDM yang malas kerja, atau ugah-ugahan, kalau mau disuruh gitu, ini pada suatu saat sih, banyak menaikannya gitu. Nah, dalam usaha ini, kalau kita mulai pembahasan itu, untuk skala kawan-kawan yang kita, beruasa di kampus ya, ini beda pendekatan di Gifari, kalau kita dengan teman-teman berbira usaha, pendekatan dengan perusahaan, ini beda, beda cara pendekatan, kalau dengan teman-teman ini di kampus, kalau punya usaha kecil, misalnya UMKM, kita punya usaha dagang, atau jasa, ya motivasi dari teman-teman yang bangun usaha sama kita ini, harus dibangun dulu, dilurusin gitu ya, niatnya apa, terus motivasi kita berbisnis apa, terus target kita ke depan apa, ini harus duduk dulu, niat, motivasi, tujuan, ada juga soal keuntungan atau target yang mau kita kejar, jadi kalau itu terbangun, insya Allah, teman-teman yang sama kita ini, sama-sama motivasinya terbangun, jangan sampai berbisnis itu karena, apa ya, karena prestisi, kebanggaan, sudah punya usaha, terus, ngomong, bilang, siapa-siapa, saya punya usaha, tapi motivasinya nggak, nggak terbangun, tapi pas waktu, terjadi masalah, ada kendaraan, dia surut lagi, langsung, dia nanti, ngasih alasan kan, ya sibuk kuliah lah, sibuk inilah, karena memang motivasinya nggak lurus dari awal, jadi saran abang memang untuk, SDM, SDM yang bermasalah ini, kalau pendekatan dengan teman-teman, kita perlu usaha itu, bangun niat, bangun motivasi, tujuannya apa, target keuntungan ke depan seperti apa, agar bisnis yang kita kembangin jadi, berkembang, terus teman-teman ini punya motivasi untuk sukses bersama, kalau nggak nanti, biasanya kalau teman-teman ini, kalau udah ngerajin 1-2, dia, ya udah tuh, nanti, kan udah ada berdua, kenapa kita yang berdua lagi, sibuk-sibuk juga, jadi kalau, kalau nggak terbangun semangat yang sama, nanti susah, apalagi nanti job desk, bidang-bidang, gawean, yang kita masing-masing nggak jelas ya, kalau itu sampai nggak jelas, juga akan memancing teman-teman itu, jadi ogah-ogahan, kita berempat, tapi nggak jelas pembagiannya, siapa yang di produksi, siapa yang di pemasaran, siapa yang di penjualan, semuanya harus terbagi rata, habis, agar teman-teman yang sama-sama join sama kita itu, sama-sama punya motivasi dan tanggung jawab, karena pada saat komitmen nggak ada, tanggung jawabnya juga nggak ada, SDM lemah tadi yang kita ceritain itu kan terjadi, dan itu wajar, dan selalu terjadi kalau kita mimbrung-mimbrung, usaha sama keluarga, usaha sama teman-teman, kalau skalanya masih kecil ya, tapi kalau di perusahaan, itu sudah agak bagus, SOP-nya ada, reward and punishment-nya ada, jadi agak ketat kalau di perusahaan, tapi kalau di usaha-usaha kita kecil, itu pendekatannya lebih keada, pendekatan emosional, kita bangun komitmennya, bangun motivasinya, seperti itu, Givari, Givari. Baik, Bapak Iqwafila masih ada pertanyaan, ini, ini, sampaikan. Sekarang Danus ada usaha Givari, yang Givari lihat, abang-abangnya, senior-seniornya, di kampus, ada jualin apa nggak? Belum, belum ada? Belum ya? Belum kelihatan ya? Misalnya LDK itu, udah ada, Muhammad Lia Sharif? LDK, belum menurut saya dulu, kecil-kecilan? Ya, ada, di Wisma, ada, apa, ada, kayak kiosk Wisma gitu, maksudnya, di Wisma ya? Wisma kita ada berapa? Kalau untuk Ikhwan itu ada dua, dan Akhwat itu ada satu. Siap. Nah, abang kalau ingat Wisma ini, karena, pengalaman di Wisma dulu, hampir bertahun-tahun, banyak ide kalau kita di Wisma ini, salah satunya soal, sambal ya, jadi kalau LDK punya ide, ada benda-benda termasak, yang akhwatnya, jadi, tiga-empat Wisma ini, kan kelemahan kita, kelemahan siswa ini, kadang malas masak ya, ataupun, ataupun kalau beli keluar, harganya lebih mahal kan, kalau belanja sambal, sekarang kan kalau keluar itu 8 ribu, paling murah, ada 10 ribu, malah sekarang rata-rata. Kenapa enggak, LDK inisiasi, sambal itu, yang bikin kita, nanti dibungkus, sesuai dengan stok yang mereka minta, misalnya Wisma Ikhwan yang dua ini, butuh, 5-8 bungkus, dengan harga yang lebih bersaing, dibanding dengan beli di, rumah makan. misalnya kalau LDK yang jualnya bisa 8 ribu, atau 7 ribu, dibanding mereka beli ke, rumah makan, yang harganya sekarang sudah 10 ribu, rata-rata sambal itu. Yang ketahui, itu kayak, yang kiosk Wisma itu macam-macam, bisa kebutuhan, kuliah, yang seperti double flio, PNA, macam-macam ya, sampe cemilan-cemilan itu, banyak juga teman-teman di Wisma itu, bikin cemilan, terus nyetok di, Wisma-Wisma. Kendalanya mah kalau di Wisma ini, soal bayar-membayar ini, ya Sarif, yang wanti-wanti-wanti, kan itu, Ikhwan ini kan, kadang, apa ya, pemaklumannya banyak nih, dan dia sadar-dak sadar, kadang ngambil, suruh bayar, lupa, dia pas dihitung, uangnya gak kekumpul, penuh, jadi, itu diwanti-wanti. Kalau yang, kalau LDK betul, ada gak, yang pasarnya itu, mahasiswa secara besar, di UPI, belum? Buat usaha di depan, sekri misalnya, atau di kantin, yang atas nama LDK, belum ya? Ada apa? Apa sekarang namanya? Bazar buku, Bazar Thanos gitu. Tapi itu event-an ya, pas waktu ada event-an aja ya? Iya, pas waktu ada event. Siap. Kenapa enggak, untuk pengurusan, ilusurif sekarang ini, bikin aja, Bazar itu jadi, kalau untuk buku ya, itu jadi, ya, setiap, setiap, minima setiap minggu itu, kita punya jadwal untuk Bazar. Kalau gak sanggup setiap hari kita buka, minima setiap minggu ya. Jadi, ada orang tahu di UPI itu, kalau ada Bazar buku, bacaan, setiap hari Kamis, kita buka, atau setiap Jumat lah, karena Jumat ini rame ya, setiap bulan Jumat itu, kita berdiri stand, di sekitaran masjid, misalnya, teman-teman yang datang itu, bisa, tapi kalau serangan abang, kalau buku ini, harus kreatif untuk mencari judul-judul yang menarik untuk dibaca, karena sekarang karena ada HP ini, orang lebih banyak baca itu melalui HP kan, jadi kalau buku-buku yang ditawarkan itu, sudah harganya pasti mahal ya, terus judulnya gak beragam, ataupun kebutuhannya juga tidak tercambung dengan buku itu, yang lebih keren itu, kalau kita bisa jualin modul atau buku metakuliah, jadi data aja, setiap jurusan itu, mereka rata-rata ngambil modul, dipotokopian dekat kampus itu apa-apa aja judulnya, satu, dua, tiga, kita berani untuk nyetok buku modul itu, dan nanti kalau kawan-kawan jurusan mau, kita yang nyidain, nah, di-stok aja, karena buku itu kan gak bahasi, karena satu judul buku dari dosen-dosen kita itu kan rata-rata dia pakai terus setiap tahun gitu, jadi kalau gak laku di sekarang, tetap akan bisa dijual lagi tahun depan, jadi, harus kreatifitas dari LDK harus banyak, jangan mentok di judul buku islami, karena emang yakin, penjualannya tidak akan sebagus dulu-dulu, karena orang sekarang sudah banyak baca lewat OAHP, sehingga kan judul-judul buku kita tawarkan, pasti terbatas ya judulnya, dan harga sudah mahal ya, 50 ribu, 60 ribu, 100 ribu, itu lebih malahan, jadi, kalau bisa di-stok dengan judul-judul atau buku yang, yang kegunaannya bisa setiap hari, atau setiap per semester dibutuhin oleh mahasiswa di, UPI, kalau perlu jual koran juga, tanya juga lah, di Pade atau Singgalang itu, atau yang koran nasional, ada gak harga kampus, yang bisa dijualin di UPI ya, karena koran itu kan harga 4 ribu, itu kalau di ECRan, kalau ada mau, koran itu jual 2 ribu, satunya, atau 1 ribu, satunya kan lumayan itu, apalagi orang mahasiswa beli koran baru, harganya cuma 2 ribu, setengah dari harga pasar, tinggal ditanya aja, kayak masing-masing media itu, apa enggak harga kampus, karena pas waktu masa abang, itu masih ada, dan raksanya juga masih ada, tinggal di lobby aja, itu kan juga kita gak beli itu, cuma di-stock, gak laku dikembalikan, itu, ini ada yang nanya di chat ya, tadi, Assalamualaikum, izin, jadi salah satu fungsi sukses, bisnis adalah pencetan keuangan, apa saja yang perlu dicatat, selain pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan, kebutuhan dari Biru Danus, sudah ada program, Kios Danus, dan Al-Furkan Shok, yang menjual kebutuhan anggota, walaupun keuntungan masih sedikit, Alhamdulillah sudah berkelanjutan, dari produk kepengurusan sebelumnya Pak, Oke, dari Aina, nah, untuk salah satu kunci sukses, pencetatan keuangan itu adalah, salah satunya adalah pencetatan keuangan yang bagus, yang rapi, ya, kalau pencetatan keuangan kita yang sederhana, ya, kalau ada anak kompetensi di sini, ya, tidak, tidak semesti serapi itu ya, karena usaha kita masih kecil menengah, nanti kata, yang paling penting itu memang, dari segi pemasukan, pengeluarannya semua sudah terdata, kelemahan kita itu adalah di pemasaran, jadi bisnis-bisnis ikhwah ini memang, dia mentok, ya, di itu, karena saat dia mungkin, program kios dan nus dan alfukun shop ini, ya, karena targetnya cuma ke anggota, jika kan di anggota kita terbatas jumlah, dan terbatas sekitar keuangan, ya, akhirnya keuntungan tidak pernah bisa maksimal, karena itu kelasan dan nabang, program kios dan nus dan alfukun shop ini, pasarnya di, makin diluasin aja, agar semakin banyak orang-orang di UPI ini tahu, penjualan dari, biro dan nus, kalau perlu, mainkan di sosial media, agar, masyarakat bebas pun bisa tahu juga, yang paling penting tuh, barang yang, atau jasa yang ditawarkan, itu agak beragam, tapi kalau terbatas yang ditawarin, pasti terbatas juga segmentasi, dan terbatas juga keuntungan, tapi kalau sudah beragam, jenisnya, pasti itu akan punya pasarnya sendiri-sendiri itu, contoh tadi ada buku islami, mungkin dibeli oleh, bapak ibu atau, mahasiswa yang memang sedang baca, buku-buku islami, kalau bisa novel-novel terbaru, dari penulis-penulis yang terkenal itu, di update terus, kalau membawang bazar, ya ada penulis dari trili, dan macam-macam itu, ya pas dia launching, kita minta juga, kerja-geramet, atau dimana, untuk ngetok buku itu, pas itu bazar, karena sampai bazar yang ada itu, bukunya buku lama, dan itu pun kalau kita punya, usaha, kayak buku, yang mengasarkan tadi, kayak rambah sampai ke buku modul, buku mata kuliah, yang diwajibin bagi dosen, untuk dipotokopi, kayak fotokopian dekat kampus, kenapa enggak, kita bikin, ngetok bukunya, karena bukunya enggak, enggak basi, enggak akan rugi, karena kalau enggak laku di semester sekarang, nanti juga kebeli juga di semester depan, tinggal modalnya berapa, misalnya kita punya uang, 1 juta, atau 2 juta, list, buku-buku modul, mata kuliah, yang dibutuhin di berapa jurusan, nah kita fotokopi dapat mungkin sekitar 100 judul, 100 buku, nah itu aja kita jualin, satu buku kita, dari untung sekitar 5 ribu, atau 10 ribu, ya lumayan, kalau sampai laku 50 atau 100, jadi itu, jangan sampai mentok di, usaha-usaha sudah ada, karena kalau terbatas dari jualannya, pasti terbatas untungnya, terbatas juga pemasarannya, kalau pencetan keuangan ini, kalau amanah, kalau ifo-ifo sekarang, insya Allah amanah, apa harapan itu, jangan sampai, uang yang dicatat, yang di, apakah masuk atau keluar itu, enggak dicatat dengan baik, enggak dilaporkan dengan baik, kalau enggak itu enggak terjadi, ya pasti akan bermasalah, terus, ada dari Batu Riza, ada beberapa penjualan, seperti Kies Danus, Galeri Danus, Algon Sob, Bajar Danus, nah, bagaimana cara memupaskan, biar omset kita itu naik, dan dikenal semua orang Pak, nah, seperti kita bilang tadi, kalau untuk promosi, untuk menaikkan omset, dan pastinya juga keuntungan, teman-teman, harus meluaskan, segmentasi, pelanggan atau pasar, yang mau akan kita garap, jangan sampai pelanggan kita itu, cuma anggota, kalau anggota pasti terbatas, anggota LDK juga terbatas, keuangan mereka juga terbatas, kita luasin lagi, sumber daya itu, dalam segmentasi, semua mahasiswa OP, terus merambah lagi, masyarakat sekitar OP, terus meluas lagi, sampai masyarakat di, kota Padang, nah, kalau sudah makin meluas, berarti kan kita promosi, sudah harus, tidak lagi face to face ya, tidak bisa lagi dari mading ke mading, kita print, usaha kita tempel di mading, tidak bisa lagi, harus mainnya di, social media, kita naik di social media, di facebook, di instagram, naik di tiktok, kalau ada usaha-usaha kita, barang-barang yang kita jualin itu, yang agak menarik, dan itu, bisa kita jualin ke sofi, atau ke tokopedia, kita masukin jadi situ, kenapa enggak, jadi pasar ini harus dibesarin, agar memang omset jual-beli kita naik, nah pasti kalau omset naik, pasti keuntungannya juga akan naik, nah, untuk barang-barang yang dijual, harusnya beragam, jangan mentok dengan barang-barang yang sudah ada sekarang, diluasin lagi, yang ideal itu, nanti, kalau sudah agak besar, danus di LDK sudah punya, kalau menurut kayak gini ya, kios, galeri, alfurkonshop, bazar, kalau sudah besar itu, keminimal sudah jadi kayak minimarket ya, jadi, kita punya ruangan, apakah sewa, atau dikasih sama kampus, dan kita sudah, nyetok barangnya di situ, kelemahan kita selama ini, kalau jual-jual seperti ini kan, kayak bazar itu cuma sekali, pas event-eventan, karena kan eventnya cuma, sebulan semua sekali, kadang dua bulan sekali, ya kalau ngejual sekali sebulan, yang mana ada untung yang cukup ideal, pasti enggak maksimal, nah kalau kita ke depan sudah merangkum ini dalam satu, kayak alfurkonshop ini, kayak minimarket betul ini, kan bagus betul ini, ada ruangan tiga kali tiga, yang di sana, semua galeri kita bisa kita tampilin, ada ATK, ada makanan cemilan yang bisa diiklimati, ada peralatan-peralatan dan lain-lain, ada bazar bukunya, nah oleh karena itu, sambil berjalan, kecil-kecil ini, kita luasin barang yang kita tawarin, terus segmentasinya diperbesar lagi, dan harus minta kepada teman-teman itu, punya semangat untuk, menjemah, luaskan informasi ini, kalau memang hanya di Facebook, atau di Instagram LDK aja, tapi teman-teman LDK juga males-malesan untuk nge-share, enak maksimal juga, pasti terbatas juga, akun Instagram LDK pasti sekian ribu, misalnya kan, tapi kalau sudah berani, mengawarin ke teman-teman yang lain, ya kayak sistem MLM itu, kenapa MLM itu cepat naik omsetnya, karena dia, ada semangat, kalau dia jualin barang, dia dapat untung sekian, kalau dia narik orang, dapat sekian, nah karena itu, karena kalau kita di LDK ini, kalau teman-teman di LDK, tidak semangat untuk menjualin, ya pasti omset, tidak akan naik-naik, karena berfikirnya, akan selesai dengan 1-2 orang, buka bazar, dapat untung lebih besar, tidak mungkin, tapi kalau semuanya bergerak, menawarin, bantuin, pasti secara tidak, sengaja, alamiah saja, itu akan naik secara omset, dan untungnya akan bakal besar, itu mungkin, Madriza, kelasaran abang, lebih kurang, penting motivasi, dan semangat anggotanya, makin tumbuh aja dulu, konsep bisnisnya, makin difikskan, barangnya, atau jasa yang ditawarin, makin lebih perluas, agar omsetnya naik, dan jangan sampai sekarang, promosinya hanya dari mading ke mading, tapi sudah naik ke social media, sudah bisa berani, majang barang itu, secara bagus, difotohin, dikasih harganya, tampilin di social media, ataupun sudah naik, sampai ke marketplace, lanjut, masih ada, Siko, ada pernyanyaan, kopi lah, jika tidak ada, maka, kita akan tutup forum ini, saya selaku emisi forum ini, minta maaf, jika ada tutur kata, yang kurang, terkena di hati, Bapak atau rakyat, sekian, mari kita tutup bersama, forum dari sini, dengan hamdallah, dan doa, kapalatul majelis, sekian dari saya, Bila Yutofiq Waydaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih semuanya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.